Al-Fatihah Artinya jelas Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan Terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan enam huruf ini yang keluar dari tenggorokan Hamzah Ha Ha Ain Ghoin Dan Kho Hamzah Ha Ain Ghoin Dan Kho Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan Atau bahasa Arabnya adalah Halkun Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi Izhar artinya jelas Maka bacaan nun sukun harus jelas Jelas artinya tanpa ada dengungan sama sekali Tidak dimasukkan kemana-mana Dan juga keluar dari makhrutnya nun dengan jelas Contoh Nun sukun bertemu dengan Hamzah Hamzah Bacaannya Men Amanah Jadi ketika membaca nun Men Amanah Jelas Men Amanah Men Amanah Begitu juga apabila ada tanwin Ya Bertemu dengan Hamzah ini Tanwin bertemu Hamzah Tanpa ada gunah yang dipanjangkan Wa jannatin al-fa-fa Atau mungkin nunnya di tengah juga bisa Contoh Yan-auna Yan-auna Ada nun sukun Bertemu dengan Hamzah Yan-auna 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 Kemudian contoh yang bertemu dengan Ha Ya Ha Nun sukun bertemu dengan Ha Min-ha Banyak ini dalam Al-Quran Min-ha Nah Kemudian contoh lagi Tanwin bertemu dengan Ha Men-ha Men-ha Jara Men-ha Jara Ya Jadi yang penting tidak dibaca panjang nunnya lah Men-ha Jara Itu yang salah Yang betul adalah Men-ha Men-ha Jara Tapi yang bacanya tetap lentur Bukan berarti terus Kemudian kaku sekali seperti Men-ha Jara Tidak Tapi Men-ha Jara Tanwin Salamun Hiya Bukan Salamun Hiya Salamun Hiya Dan tidak boleh dipanjangkan Salamun Hiya Nah itu Tidak boleh Salamun Hiya Itu yang betul Kemudian Contoh dengan Nun sukun bertemu dengan A'in An-amta Dalam surah Al-Fatihah An-amta Kalau Nun sukun Terpisah Ya Terpisah Min A'inin Kemudian Kalau Tanwin Semi'un Alim Semi'un Alim Ini contoh Tanwin Bertemu dengan A'in Bertemu dengan Yang A'in Yang ini Kemudian Contoh bertemu dengan Gho'in Nun sukun bertemu dengan Gho'in Kita langsung ke Gho'in Ya Adanun sukun bertemu dengan Gho'in Ini ya Fasayun Gho'in Fasayun Gho'in Fasayun Gho'in Nah Seperti itu Nun sukun bertemu Gho'in Kalau Tanwin Bertemu dengan Gho'in Afu'un Gho'in Gho'in Tanwin Bertemu Gho'in Afu'un Gho'in Dan begitu Seterusnya Dengan Gho'in Dan yang sama Akan dibaca dengan Jelas Atau Izhar Saya kira itu Sekian Kita akan Rajukan FSD yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh